Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sukianto, berbagi like untuk suka cita Di video kali Teguh Sukianto dikasih pinjam berbagai macam jenis senjata dari para dewa teman-teman Legend dari Weapon, ada Trident dari Poseidon, ada Lightning Bolt dari Zeus, ada Tongkat Magic dari Monkey King Sun Banyak banget guys, bahkan juga ada armor-armornya begitu ya Nanti pokoknya kita bakal coba satu persatu Kemudian disini ada seorang master Ya meskipun dia penampakannya seperti orang gila Kayak orang gembel gitu ya teman-teman, tapi jangan dianggap reme cuy Dia adalah guru kita Yes master Jadi sebelum kita mulai video kali guys, ada banyak kalau subscribe buat yang belum subscribe Bantu Teguh Sukianto menuju 6 juta subscriber Dan jangan lupa tinggalkan like-nya Di dalam temple ini itu ada dua ya Dua malek, eh kok dua malekat Satu malekat dan satu iblis Kalau yang malekat itu penampakannya seperti ini Nah ini dia begitu ya Angel Hai Dan satu lagi adalah Demon alias iblis gitu ya Gunanya buat apa mereka berdua bang? Mereka berdua bakal ngasih dua kemampuan Kalau iblis tentunya bakal ngasih kutukan Sedangkan kalau malekat bakal ngasih anugrah begitu ya Anugrah buat senjata kita Atau kutukan buat senjata kita Biar senjata kita dan juga armor kita Makin gege cuy Tapi kalau yang namanya kutukan Ya tentunya ada sesuatu yang harus dikorbankan Ya mungkin he kalian Atau mungkin kalian bakal kepanasan Atau kena keracunan Nah ini dia guys Ini adalah armor-armor yang sudah dipersiapkan Teguh Sugianto Tinggal kita pake Kalau yang ini samurai Kalau yang ini mirip separta begitu ya Wah kalau yang ini mirip kayak Thor guys Kalau yang ini anubis Kalau yang ini mirip kayak jendral Jaman-jaman Roma Kesatria Kenaid begitu ya kan Oh wow yang ini keren banget Ini adalah armor dari neraka sepertinya Kayaknya Teguh Sugianto bakal pilih senjata-senjata Yang sudah dikasih anugrah begitu ya Jadi kita tidak perlu menggunakan pengorbanan teman-teman Ya kan Angel ya Kamu ada rambutnya kah? Apa itu di belakangmu? Kurang lebih penampakan senjatanya seperti ini Ada panah, ada pacul, ada palutor Uh ini dia Monkey King Staff Kalau yang ini Grim Reaper Skite ya Kalau yang ini Sword of Surter Wah ini pasti trident dari Poseidon cuy Mantap Kita bakal coba satu persatu Dan Teguh Sugianto seperti biasanya Sudah menggunakan jalur orang dalam Jadi kita tidak perlu meng-craftingnya begitu ya Tinggal kita unboxing cuy Total disini ada 12 ya 12 senjata Ini tameng bisa aku taruh di sebelah sini kah? Gak bisa guys Mana tamengnya? Tamengnya sih gak kelihatan Cuma Teguh Sugianto dapet efek Resisten sama slowness gitu ya Yang abadi guys Tidak akan pernah hilang Kita bakal lanjutkan Untuk Nah ini dia teman-teman Hanya satu chest plate Maka kalian akan mendapatkan full armor Jadi tidak perlu menghabiskan banyak invent gitu ya Total ada 6 Kayaknya yang paling kuat yang paling kanan deh Kayaknya sih guys Aku juga gak tau gitu ya Pokoknya kita bakal coba satu persatu Oke aku bakal coba dulu Sebelum kita memulai arena Kita bakal diuji nih Sama si master Master Kuhu Panda itu apa ya? Master penyu ya Kalau ini rata-rata master itu emang udah tua ya teman-teman ya Ya meskipun dia kayak begini guys Jangan dianggap remeh Megang tongkat tapi dia sakti Sepertinya begitu ya Oke aku bakal coba dulu Disini ada Elvis Demon Armor Oh iya bener ya Ini adalah armor dari para iblis cuy Wow Let's go Keren guys Teguh Sugianto mendapatkan efek night vision dan juga strength 2 Wah gigih kali ini Gak perlu minum ramuan udah dapet strength begitu ya Oke Kalau yang camelot Kukira lanselot Ternyata camelot cuy Ini lebih kuat Teguh Sugianto mendapatkan strength Dan juga resistance 4 guys Wah ini berarti keras banget ya armornya ya Lebih keras daripada netherite mungkin guys Oke kulanjutkan disini ada samurai Oh penampakannya sih keren teman-teman Bahkan Teguh Sugianto dapat speed dan juga absorption Coba kulihat Eh salah Yang ini Nah speed 4 dan juga absorption Oke Tapi gak terlalu kuat ya Kalian bisa lihat di bagian bawah Hanya 3,5 Def pointnya Tapi kita mendapatkan 7 hati tambahan 7 atau 8 8 guys Wah lumayan sih Daripada Kalau yang ini Full guys Kalau yang ini bener-bener full ya Berarti elvis demon kuat Kalau yang camelot Camelot juga kuat guys Oke Berarti kalau camelot ini lebih mengutamakan defense Sedangkan yang elvis demon armor ini lebih mengutamakan penyerangan Alias strength Kalau yang samurai kayaknya buat speed ya Dan jarinya juga lebih banyak Kalau yang separtan armor coba kita lihat Oh wow Oh ini kita harusnya buka baju ya kan Biar kayak keren Kelihatan gagah Ini keren kita guys Oke Kulihat efeknya gak ada efek ya Dan armornya cuma nambah 6 Berarti kayak Kayak chainmail ini Hampir mirip kayak chainmail Bukan iron ya guys ya Coba anubis Oh ini dari Mesir ini guys Teguh Sukianto dapet regeneration Dan apa Gak perlu makan aku Bakal langsung ke heal terus Regeneration 4 Speed 3 Wah ini si GG sih ini Ini penting banget gitu ya Dan yang terakhir Adalah Thor armor Oh wow Aku dapet 2 baris Hurt Udah mirip kayak golem berarti 40 HP Begitu ya Dapet jump boost Dapet apa lagi nih Hurt boost Regeneration 2 Sama speed Kayaknya Teguh Sukianto bakal pake ini aja gak sih teman-teman Kok sepertinya sangat menjanjikan Dan sangat-sangat kuat dia begitu ya Tapi sekarang permasalahannya Meskipun aku udah pake armor dari para dewa Dan juga senjata para dewa Aku tetep lapar cuy Minta makan Nah Soalnya kita manusia begitu ya Manusia yang menggunakan senjata para dewa Oke Kita bakal makan daging domba Yang sangat nikmat Daging para bibi Senjatanya yang mana nih Ada Hanzo Mazamune Ada Excalibur Oh my lord Ini berat sih Aku dapet slowness gitu ya Ada Elvis Diamond Mace Yang bisa mengeluarkan efek ledakan Muramasa Yang sepertinya cukup keren Kalau kita pake perisai yang tidak teriak Ini invisible perisai kayaknya ya Bentar Bentar Aku coba liat-liat dulu teman-teman Kalau ada yang bagus ya kita pake Oh yang ini keren guys Sword of Surter Kalau yang ini Grim Reaper Skite Oke Monkey King Stuff Kamu bisa gede gak? Agak bisa gede dia guys Hei gede Gede loh Nah Bentar Bentar Kok yang Mjolnir juga ikutan gede barusan Ayo Monkey King Stuff Oh bisa gede kan Ayolah Nah Memanjang dan besar Seperti Tekad 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 woy Jangan diplesetin ya Kalau yang Mjolnir kayaknya bisa ngeluarin efek petir ini guys Kalau kita berhasil menghentam para lawan Kalau Trident Oh Kita mendapatkan efek Dari yang namanya Conduit Power 2 guys Wah gede sih Artinya kalau berada di malam hari Kita dapet Advision Water Breathing Depth Strider Oke Oke guys Kayaknya Teguh Sugianto bakal pake yang ini aja Kemudian senjatanya kita bakal pake murah masa Dan tadi aku udah minta jalur orang dalam lagi Minta kepada Master Untuk Bow nya Kita dapet Elvis Bow Dan juga 9 setak Row of Harming Kita pastikan Menang Di arena Ujian tingkat internasional Antar dimensi Yes Ini adalah wave yang pertama Dan sepertinya udah dimulai gitu ya Bentar Bentar Oke 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 guys Auto sakit kan nih Wow Panak kita bisa perishing kayaknya ya Wah keren guys Satu kali klik doang Mantap Ayo lu apa ha Oke Biarkan dia meledak Mantap Semuanya binasa Meledak aja Creeper Gak usah ditahan-tahan Udah Berak Duar Oh kita juga mendapatkan Emeral teman-teman Bentar Bentar Ini kenapa tiba-tiba ada Witch Mampus kau Witch ya Sekarang kayaknya udah wave yang ketiga Dan setiap wave nya selesai kita mendapatkan Emeral cuy Oh lawan Evoker Hah Magic Lawan Dewa guys Manusia pakai armor Dewa Easy Ayo sini Ayo sini Gak bisa ngapa-ngapain kan dirimu kan Bentar Bentar Oh aku dapat Mantap Aku dapat totem teman-teman Oke Kalem Satu lagi guys Apa ini teman-teman Giant Mecha everybody Hah Itu dia guys Dan dia goede banget gitu ya Aku pakai dulu totem ya Udah Meledak aja Nice Ini ngapain nih golem nih Ikut-ikutan juga nih Hei lem Sadar lem Desa masih membutuhkan dirimu Kita bakal serang dia kah Atau si golem dulu guys Si golem dulu ya Biar golem gak ikut-ikutan Mengganggu pertempuran jantan kita Pertempuran Yang akan tercatat di dalam sejarah Oh dia udah sadar guys Wah ini sih gampang Salah Teguh Sugianto udah pakai bow yang keren Kemudian aku pakai Uh nice banget tuh Ada totem lagi teman-teman Yes Aku dapat dua totem Bentar-bentar Tadi kalau gak salah Evoker-nya cukup banyak gitu ya Apakah dia ngedrop Apakah dia ngedrop totem lagi guys Ayolah Jangan pelit-pelit gitu ya kan Iron-iron Mending iron aja yang diambil gitu ya kan Mana iron Uh lumayan Aku dapat Tujuh Ini apa ini Oh gula Kukilah iron Ayo lu ha Sini Woy Hei sadar hei Aku di sebelah sini Kenapa dirimu diem ha Oh gara-gara Teguh Sugianto pakai armor iblis guys Dia gak nyerang Teguh Sugianto Hah Kenapa dirimu Kena racun dia guys Dia kena racun dan sangat cepat sekali Karena kita udah menggunakan pedang yang cocok sama armornya Kemudian sama strength 4 ini bos GG gak sih Apa kau ha Ada tameng tapi gak dipakai Kan percuma jalan mereka Kenapa dirimu begitu lemah Easy Uh nice Apa ini guys Kenapa malah ada yang namanya guardian Uh nederat everybody Bentar bentar Ambil dulu yang berharga Dan yang berguna begitu ya Uh nice Diamond lagi Ah mereka mah lemah kalau di darat Ya masih pun Teguh Sugianto kena mining fatigue But I'm not afraid with you Apa kamu ha Kena racun Kena racun dirimu Pedangku beracun nih bos Uh jadi spawn Spawn Bob Kalau gue panah Berapa kali panah guys Kayaknya dua kali doang sih Oh kuat juga ya Ini guardian cuy Nah Nah Beberapa ya Oke aku ambil lagi rownya Berharga disini row Apa kamu ha Tembak matanya guys Inti dari segalanya Easy Mati mati cuy Kuat juga dia ternyata Ayo sini bang Yes Easy Wos oke Muncul lagi Kali ini bangsa para piglin Loh 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 Oh no Pandangan macam apa ini guys Bentar 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 Aku bakal makan dulu golden apple nya Haha Mereka udah berubah Gara-gara mereka ada di overwood Apa kalian Sabar sabar Kumpung keadaan tenang Lagi pasif kondisinya Easy Yes Piglin bro Piglin bro Berubahlah kalian Jadi zombie fit Ayo ha Satu tumbang guys Keren juga ya Ada arena Oh my god Ada gas nya Koca Ada gas nya Dan ada Wither Wither skeleton Finger Wither ha Oke gas Come on guys Untungnya sih udah aku siapin buahnya Begitu kan Oh no Berani-beraninya dia teman-teman Kayaknya dia juga Oh ada blaze nya juga Pantesan Teguh Sugianto kebakaran gitu ya Oke oke Kalem-kalem Serubut Aduh gak kena lagi Jago juga dia goceknya Hei hei Gak sini hei Gak kena kena guys Yes Oke Aku bakal makan ini dulu Mantap Regeneration udah terjadi Mampus kalian Hah Meskipun aku kena mining fatigue Tapi aku tidak masalah Bentar Bentar Terbakar Makan lagi Blaze Mampus kalian semuanya Yes Si merah guys Bosnya si merah guys Bentar Bentar Apa sih ini kalian para wither Jangan sampai mati guys Kalau sampai mati Kalian katanya bakal ngulang lagi Dari awal Oke Oh itu dia si merahnya Kekalakan dulu para blaze Wither skeleton Dari jarak yang sangat jauh Bakar Iya aku teman-teman Si merahnya diem ya Si merahnya AFK cuy Dia udah lupa cara nyerang Jangan-jangan dia udah takut Keliat itu Sugianto Ayo lu ha Bakaran ke bakaran kalian Gerak guys Si merah adalah Oh no Aku hampir mati loh guys Wither no boh Hampir mati Aku gak tau Gara-gara Dia bisa ngeluarin api Bentar 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 Oke Ayo sini si merah Kayaknya gak penting Aku bakal ganti deh teman-teman Ya gak sih Ayo lah Totem Totem Yes Totem Totem bertebaran dimana-mana teman-teman Artinya kalau kita butuh Tinggal kita ambil begitu ya Ayo lu ha Ya kepalanya singa Kepalanya naga Kepalanya kambing gitu ya kan Oh bahaya guys Jangan deket-deket sama dia Kali ini dia agak friendly Begitu ya kan Ayo lu ha Cicil terus Uh keras sekali ini dia teman-teman Udah kepojokan dia Dipojokan Ayo lu ha Oh bentar-bentar Aku coba spam dengan menggunakan ini guys Kayaknya dia bisa ngeheal lagi Begitu ya kan Enggak Enggak Dia gak bisa ngeheal lagi cuy Jadi kita tidak perlu khawatir Kita bakal cicil aja Kita bakal cari titik lemahnya Kalau kita tembak kepalanya Atau tembak Sama aja sih Gak efek gitu ya Beda kalau ender dragon guys Oke Berarti cimera itu makhluk jadi-jadian Tengahnya singa Tapi kok mirip kayak gugu gitu ya Ada sayap naga Kemudian satunya naga Dan satunya kambing Walah Walah guys Kok tiba-tiba aku diteleport aku barusan ya Barusan aku diteleport Oh kamu bisa bikin orang teleport Bentar-bentar Bang-bang aku bisa mati sama dirimu bang Oke guys Sabar guys Jangan sampai dia mendekat guys Karena dia efeknya cukup berbahaya begitu ya Dikit lagi Maka kita akan memenangkan arena ini Mungkin sih Masih ada lagi guys Oh golden apple Golden apple yang enchanted Aku dapet tiga Mantap Oke sabar 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 Aku bakal makan ini guys Enchanted golden apple Yes Langsung aku anti api Lanjut kali ini musuhnya pada gak keliatan teman-teman Tapi seenggaknya Teguh Sugianto masih bisa ngeliat matanya mereka Kita coba liat Oh ini mereka Hah Oke Makin lama makin susah berarti ya Bentar-bentar guys Kayaknya bu ini punya Tembus ya Bisa tembus Oh enggak sih Enggak-enggak-enggak Aku kira bisa nembus mob Oke guys New wave Alah apa-apaan lagi nih Golem-golem pada ikut-ikutan Woy sadar lem Sadar-sadar Oke guys Teguh Sugianto dipental-pentalin coba ha Sabar-sabar Dia jalannya juga Cepet banget gitu ya kan Aduh aku bisa mati sih ini Kalau lama-lama kayak begini Makan dulu Cakep Aduh barbar kalian Hah Oke Kayaknya gak bisa Kalau aku aduh barbar sama mereka Aku bakal makan lagi golden apple yang sangat keras Aku pegang pedangku yang andalan Aku gak bisa ngedeketin mereka guys Nah Tumbang satu Tumbang dua Yes Wow Sekarang mereka jalannya jauh lebih cepet Bentar 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 Wukong mereka gak sadar begitu ya Aku bakal bersihkan mereka dari jarak yang jauh Bos yang ketiga adalah celestial dragon Wetan guys Dia kewedih banget gitu ya Apakah ikut Sugianto bisa mengalahkan dia Sewaktu dia tidak tahu kalau aku ada disini guys Oke Dia udah mulai mendekat dan ikut Sugianto bakal spam Dengan menggunakan murah masa yang baru Murah masa demon sword Oke oke Kalem 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 Kaido guys Eh aku gak mau mati Aku lawan Kaido Kocak Kaido Versi cebol ini begitu ya Kayaknya menggunakan arrow adalah strategi yang bagus guys Bentar 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 Kupastikan aku harus makan enchanted golden apple secara terus menerus Karena dia damage nya sakit Gila kocak Oke aku bakal kabur dulu gak sih guys Aku bakal spam Kemudian makan lagi Cuy Makan 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 Jangan sampai kamu tidak makan Maka kamu akan mati Beware of meteor Dia berubah warna everybody Ada meteor doer Sabar sabar mumpung dia gak tahu teman-teman Mumpung dia gak tahu Kita bakal pakai teori Aduh sakit juga meteornya Gila guys Meteornya ngincer kita teman-teman Sekali kita kena Apanya langsung hilang Kocak kali emang Bentar bentar Tuh Sekali kita kena Kedakanya doang padahal Berbahaya banget guys Meteornya udah ngincer Teguh Sugianto Serang dari punggungmu Silisial dragon Wah gawat ini guys Gila loh Dia itu lebih kuat daripada ender dragon Begitu ya Yuk buruan bang Ini panah aku udah pakai Power 5 Kemudian kita juga udah pakai Row nya Instant damage harming Tapi Oh no Sabar 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 Aku harus makan 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 Oke dikit lagi dikit lagi Kita bisa mengalahkan Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Makan yes Oke Tadi lagi enak-enak Udah gak tau sama dia Begitu ya Sabar guys Aku lagi fokus ini Serang kepalanya Makan lagi Wah ini kita harus cepet sih Kalau Nah Yes Excellent job Thanks a lot Wah kita berhasil everybody Wah gila sih Kalau kalian gak pakai Panah yang bener Oh nether star Ngedrooknya Kalau kalian gak pakai Yang namanya Enchanted golden apple Sama bow yang bagus Kemudian senjata ini Armor juga GG Wah kalian kayaknya Bakal motor Begitu ya temen-temen ya Dan sejauh ini Teguh Sugianto Mendapatkan banyak banget Item overpower Kayak nether star Totem of undying Masih utuh Oke lah temen-temen Mungkin sekian dulu Video kalian yang jadi Bagi temen-temen yang suka Jangan lupa kalian subscribe Buat yang belum subscribe Kasih lagi juga Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto Di video yang akan datang Komentar di bawah Armor mana yang paling keren Menurut kalian Dan senjata mana Yang paling GG Oke See you next time men Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax